Intro Kenapa Maha Murni ungkapkan Bahwa ya semoga Rangga Azov ya segera bertemu dengan jodohnya Halo para netizen balik lagi di sang peramal Melihat dengan mata batinah hari ini Saya menerawang Heiko Van Der Baikon dan Rangga Azov Oke Nah bagaimana perasaan Heiko Van Der Baikon ketika melihat Kathleen Rayakan ulang tahun Rangga Azov Ya saat Kathleen bertemu dengan Maha Murni Tapi sosok Maha Murni doakan Ya agar Azov ya segera bertemu dengan jodohnya Pertanda apakah itu Padahal disana ada sosok Kathleen Ya harusnya Maha Murni Ya ungkapkan doa agar Azul dan Kathleen berjodoh Tapi Kenapa Maha Murni ungkapkan Bahwa ya semoga Rangga Azov ya segera bertemu dengan jodohnya Pertanda apakah ini Dan apa yang rasakan Heiko Dengan ya sosok Kathleen dan Rangga Azov Ya yang terlihat ya semakin dekat saat ini Kalian penasaran Apakah Heiko lega atau menyesal Mari kita lihat Nah mari kita lihat Heiko Benerfaken dan Rangga Azov Oke Yang ya sampai saat ini mereka belum juga terlihat ya bersama Padahal kemarin-kemarin mereka ungkapkan hanya sekedar best friend Nah tapi kenapa Kalau sekedar best friend Sampai saat ini Heiko Benerfaken dan Rangga Azov Tak terlihat ya bertemu Atau bertegur siapa Apakah ada rasa kecewa diantara mereka Nah Nanti kita terawang hal itu Tapi disini saya mau melihat Bagaimana perasaan Heiko Pernah mereka melihat Azov dan Kathleen Yang kemarin Kathleen Ya rayakan ulang tahun Azov Ada Maha Murni Dan Maha Murni doakan Semoga Azov segera bertemu dengan jodohnya Ya padahal disana ada sosok Kathleen Oke harusnya Maha Murni doakan Agar Azov dan Kathleen ini berjodoh Tapi Maha Murni ungkapkan Ya semoga Azov bertemu dengan jodohnya Pertanda apakah ini Oke Mari kita lihat Kartu pertama kartu yang keluar adalah Six of Cups Kita lihat disini Ada dua orang Anak kecil yang sedang bertukar cups Ada enam buah cups Saya lihat dengan mata batin saya Heiko Benerfaken Ya selalu support Apapun yang terbaik ya Buat Rangga Azov Dan kisahnya ke depannya Kita buka lagi Kartu kedua Kartu yang keluar adalah Queen of Cups Kita lihat disini ada Ratu memegas satu buah cups Ratu ini duduk disana sana Di depannya ada lautan Dan ada kerikir Nah saya lihat dengan mata batin saya Lagi-lagi saya pernah Ungkapkan bahwa Ada lautan yang luas Yang harus diseberangi oleh Heiko pada Berkenan Rangga Azov Jika mau bersama Dan kini Ya sepertinya Saya lihat disini Heiko memang masih Punya rasa itu Untuk bapak-bapak Rangga Azov Tapi Apa mau dikatakan Oke Heiko Lega Saat ini Melihat sosok Rangga Azov Bahagia Kita buka lagi Kartu ketiga Kartu yang keluar Adalah Six of Wands Kita lihat disini Ada Satria pulang dari peperangan Dan ada orang-orang Yang mengelulukannya Nah saya lihat dengan Mata batin saya Oke Ya Kedepannya Saya lihat disini Ya Heiko pada mereka Dan Rangga Azov Ya tetap Mendapat dukungan Dari para fans mereka Masing-masing Ya meskipun Ya Benderah Hezov Perkini Ya coba Untuk Berhenti sejenak Oke Dan Ya para fans Mendukung Ya Fans mereka Masing-masing Kedepannya Saya lihat disini Nah kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Kenapa Mau Murni Ungkapkan Ya semoga Rangga Azov Bertemu dengan Jodongnya Ya segera Padahal disana Ada Kathleen Halirman Ya Bukankah Harusnya Doanya Semoga Azov dan Kathleen Ini Bercoda Tapi Ya Mau Murni Ungkapkan bahwa Semoga Ya Azov Bertemu dengan Jodongnya Pertanda Apakah ini Ya bagaimana Perasaan Murni Melihat Kisah Azov dan Kathleen Ini Mari kita lihat Kartu keempat Kartu yang keluar Adalah Five of Swords Kita lihat disini Seorang Oke Mengambil Tiga buah pedang Meninggalkan Dua pedang Belakangnya Dan ada dua orang Bersedih Nasa Ya dengan mata Batin saya Ya Murni Juga Sangat Merasakan Apa yang Terasaan Para fans Azov Di luar sana Oke Para fans Yang setia Mendampingi Sosok Aiko Sampai Saat ini Kita buka lagi Kartu Kelima Kartu yang keluar Adalah Nine of Swords Kita lihat disini Seorang Disampingnya Ada Sembilan Buah pedang Dan orang Ini terbangun Dari tidurnya Yang kita tahu Sosok Murni Dan keluarganya Azov Berhijab Sosok Murni Harapkan Menantu Berhijab Untuk Menjadi Pendantinya Dengan Kata Terangga Azov Kita buka lagi Kartu Kena Kartu Yang keluar Adalah Two of Cups Kita lihat disini Ada pria Dan wanita Dan ada Singa terbang Yang memantau Nah Saya juga Pernah Ungkapkan Di saat Aiko Bersama Oke Harus Tegas Ya Dalam hubungan Ini Kalau Tidak Nanti Ada Orang Lain Yang masuk Dalam Hubungan Dan Kini Terjadi Ada sosok Kathleen Yang masuk Dalam Kisah Aiko Dan Rangga Azov Ini Dan Ada Sosok Lorenzo Yang masuk Dalam Kisah Aiko Dan Rangga Azov Ini Sehingga Ya Kini Ya Aiko Pada Rangga Azov Terlihat Berjauhan Kita buka Lagi Tiga Kartu Yang Berikutnya Nah Bagaimana Dengan Karir Mereka Jika Jalan Masing-masing Oke Yang Kita Tahu Para Fans Hezov Ini Sangat Besar Ada Di Seluruh Kelosok Indonesia Atau Penjuru Dunia Dan Apakah Para Hezov Harus Ya Lega Ya Melepaskan Kisah Yang Manis Ini Mari Kita Lihat Kartu Ketujuh Kartu Yang Keluar Adalah The Hermit Kita Lihat Disini Ada Pria Tua Memangkan Satu Buah Tongkat Dan Membawa Satu Buah Lentera Saya Lihat Dengan Mata Batin Saya Oke Saya Tangga Azov Sudah Sangat Lain Untuk Bisa Berumah Tangga Sedangkan Haiko Kemarin Pernah Untapkan Bahwa Ya Ingin Berkarir Dulu Ya Ingin Menatap Masa Depan Dulu Namun Yang Kita Tahu Ya Bangun Tampan Rangka Azov Sudah 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 Kepala Kita Buka Lagi Kartu Keluar Kartu Yang Keluar Adalah Ten Of Sword Kita Lihat Disini Ada Seorang Jalan Dengan Wanita Lalu Ada Rasa Sedih Yang Saya Lihat Disini Dia Jauh Di Dasar Hatinya Kita Buka Lagi Kartu Terakhir Kartu Yang Keluar Adalah Four Of Cups Di Dari 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 Pungkiri Azov Masih Punya Rasa Yang Sangat Besar Untuk Haiko Tapi Saya Penungkapkan Bahwa Ada Benteng Di Antara Mereka Apalagi Kalau Bukan Perbedaan Kehakinan Oke Jika Hacob Bukan Rangga Azov Satu Kehakinan Pasti Azov Lebih Pilih Untuk Bersama Hacob Namun Apa Mau Dikata Kini Azov Sudah Bersama Dengan Sosok Catelyn Helderman Awalnya Oke Dekat Temani Keloges Shooting Temani Kerja Namun Kini Azov Terlihat Gopabrik Dengan Kerlin Ini Two Of Caps Saya Menungkapkan Bahwa Jika Hubungan Ini Antara Rangga Azul Nah Heiko Ini Tak Diperjelas Maka Ada Orang Orang Coba Masuk Dalam Kisah Mereka Ini Nine Oxford Yang Saya Lihat Disini Sosok Mamurni Memang Saya Harapkan Untuk Bisa Mendapatkan Nantu Yang Berhijab Dan Salih Five Of Sword Saya Lihat Disini Sosok Mamurni Sangat Menjaga Hatinya Para Fan Hezop Di Luar Sana Makanya Mamurni Ungkapkan Semoga Rangga Azul Bisa Bertemu Dengan Jodoh Segera Padahal Disana Ada Sosok Kathleen Harusnya Mamurni Ungkapkan Bahwa Semoga Kathleen Dan Rangga Azul Bisa Berjodoh Tapi Mamurni Ungkapkan Hal Lain Six Of One Saya Lihat Disini Nantinya Para Fan Hezop Akan Tetap Menukung Namun Terpisah Ada Menukung Azul Dan Menukung Heiko Queen Of Cups Meskipun Sosok Heiko Memang Masih Punya Rasa Untuk Rangga Azul Tapi Apa Mau Dikata Lautan Yang Sangat Ruas Harus Mereka Seberangi Kalau Tak Bisa Menyeberangi Lautan Tersebut Terpaksa Terpaksa Tergelam Dan Kini Heiko Coba Untuk Move On Dari Kisah Mereka Saya Lihat disini Masih Harmonis Hubungan Heiko Van Bekan Dan Rangga Azul Dan Kita Semoga Apapun Itu Semoga Heiko Van Bekan Dan Rangga Azul Oke Benar Dalam Pilihannya Dan Mendapatkan Terbaik Dalam Kehidupannya Sekarang Untuk Masa Depannya Nah Kita Semoga Semuanya Baik Baik Bagaimana Menurut Kalian Boleh Comment Di kolom Komentar Sampai Ketemu Lagi Di Sang Beramal Melihat Dengan Mata Batin